semoga lagi jauh kipot siap katanya bang kiwil sama anwin bisa beatbox ya bub bub iya karena kalo orang kalo bang kiwil bub 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 dua kali dipet loh hahaha kalo setiap melihat mulut yang kayak gini bub hubungan sama juga emang anwin bisa beatbox bener gak? anwin bisa beatbox tuh bisa deh jangan lo kalah sama anwin bisa beatbox coba coba tuh ayo wii ayo wii nanti ajarin kakek ayo kakek ajarin kakek kakek uwi loh ayo wii one two three go keren banget ini bisa tuh 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 ada lagunya ada lagunya ada lagu coba lu bang bang kiwil dance monkey eh gak mau dia gak mau tuh tuh nih dia gak mau nyampur dia gak mau nyampur dia gak mau nyampur monkey dance monkey ayo coba ayo beatbox ayo ini tuh terlalu kebawah Hah? Belum ngomong bibir gue udah pales banget begini. Saya belajar. Alwi belajar beatbox dari ini sih. Kok keren multi talent banget ya? Dari om. Dari om? Iya. Kenapa suka beatbox juga? Karena bang. Karena kayak deram. Kayak deram. Kamu suka main deram ya? Iya sudah. Makanya. Kayak om bosan ya? Bukas ngomong buat Anwar. Jangan pernah melakukan beatbox. Kenapa ya? Minimal mau nyong lo sama sama gue lah. Ayo duduk duduk duduk. Ayo Alwi. Ternyata bener. Jangan bisa kan? Gaji bisa. Nyanyi bisa. Beatbox oke. Tapi bener kemarin om Raffi liat di salah satu berita. Oh my god. Katanya Alwi ketemu sama Tante Dewi Persi. Terus mau diangkat anak ya? Karena masih ada mama. Masih ada mama. Mama dimana sekarang? Di rumah. Di? Sulawesi. Sulawesi. Di Sulawesi. Kangen gak sama mama? Iya. Kangen? Udah berapa lama gak ketemu mama sama papa? Udah sepuluh tahun. Eh sepuluh tahun. Sepuluh hari. Sepuluh hari. Papa kerjanya apa papa kerjanya? Bertani. Bertani. Kalau mama? Rumah. Anu rumah aja. Bertangga. Sepuluh hari kangen gak sama mama sama papa kangen? Iya. Kalau lagi nonton mama papa Awi ngomong apa? Udah jadi artis Awi sekarang mama papa seneng pasti ya? Iya seneng. Ngomong apa sama mama? Mama papa aku sayang banget sama mama. Satu nasihat. Otok nih. Ada anak-anak yang soleh. Satu nasihat buat Alwi. Ridha rabbi firdal walidain. Usukhtar rabbi fissukhtil walidain. Ridho nya Allah adalah ridho nya orang tua. Alwi tidak akan bisa seperti ini. Tanpa doa dari ayah dan ibu. Makanya cintai sayangi kedua orang tua. Awi kalau udah punya uang. Jadi kan Alwi Alhamdulillah syuting-syuting. Uangnya mau diapain sih? Mau beliin apa buat orang tua? Atau pengen punya cita-cita pengen beli apa? Beli. Pertama naik haji. Masya Allah. Mau naikin haji orang tua. Mau naikin haji orang tua. Amin. Insya Allah. Terus beliin apa lagi? Beliin rumah. Amin. Apa lagi? Beliin. Ada motor, motor, motor. Motor. Belum punya motor? Eh ada. Motor udah ada? Motor lagi motor. Apa? Motor lagi. Motor lagi. Ini tipikal anak yang sukses besok ini. Amin. Kenapa ketika ditanya kalau ada uang mau beli apa? Dia harusnya mikir untuk dirinya ya. Tapi gak orang tuanya mau diberangkatkan haji. Masya Allah. Berarti luar biasa. Pendidikan yang orang tua. Kita doain. Alu jadi anak yang sukses. Lu punya duit? Beli Xeno. Beli lipstick. Beli buat seberluan kuti. Bang Kiwi. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ceritanya Bang Kiwi. Ceritanya Ustadz Riza. Ceritanya Alwi hari ini bisa membawa positif buat yang pada nonton. Amin. Amin. Alwi jadi anak yang sukses terus. Ibadahnya juga sukses. Terus biasa bakatnya ya. Terima kasih banyak nih buat Pak Ustadz. Buat Amin. Mudah-mudahan pada senang ya nonton Okebos hari ini. Nanti kita akan undang lagi bintang tamu. Bintang tamu yang viral. Kalau begitu saya Rafi amat. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi di Okebos. Siapas. Siapas.